Pangeran Harry dan Meghan Markle diberi penghargaan spesial karena memutuskan hanya akan memiliki dua anak saja Doug dan Doug Seuss of Sussex mendapat penghormatan dari lembaga amal Population Matters Atas keputusan yang mencerahkan mereka untuk tidak memiliki anak lagi setelah kelahiran Lilibet Meghan dan Harry menyambut bayi Lilibet Lily Diana Monbetan Windsor pada 4 Juni menyusul kelahiran putra mereka R.C. pada 6 Mei 2019 lalu Keputusan itu menurut Population Matters akan mengurangi dampak terhadap lingkungan Population Matters mengatakan pasangan itu diakui sebagai role model bagi keluarga lain Dalam memilih dan secara terbuka menyatakan niat mereka untuk membatasi keluarga mereka menjadi dua Doug dan Doug Seuss of Sussex membantu memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka dan memberikan panutan bagi keluarga lain Memiliki keluarga yang lebih kecil mengurangi dampak pada bumi dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi semua Kami memuji Doug dan Doug Seuss karena mengambil keputusan yang mencerahkan ini dan untuk menegaskan bahwa keluarga yang lebih kecil juga merupakan keluarga yang bahagia Harry dan Meghan telah diberikan penghargaan bersama sembilan orang lainnya Bertepatan dengan Hari Populasi Dunia PBB pada hari Sabtu 10 Juli 2021 Setiap penerima akan menerima sumbangan 500 US untuk amal pilihan mereka Penerima penghargaan lainnya termasuk Wendo Aziz, pendiri proyek pemberdayaan perempuan dan kesehatan masyarakat di pedesaan Kenya Ada pula Emma Ganon, penulis oleh novel terlaris yang membahas pilihan untuk menjadi bebas anak Serta Nairas Meritsa, seorang remaja yang menentang pernikahan anak di Zimbabwe Tahun 2019 lalu, Pangeran Harry menyebutkan niatnya untuk memiliki tidak lebih dari dua anak Saat berbicara dengan pembicara Jane Goddell tentang rencana keluarganya Duke of Sasek mengkonfirmasi dengan tegas bahwa dia dan istri hanya berencana untuk memiliki dua anak saja maksimal Saya pikir anehnya karena orang-orang yang saya temui dan di tempat-tempat yang saya kunjungi Saya selalu memiliki hubungan dan cinta terhadap alam Saya melihatnya secara berbeda sekarang tanpa pertanyaan kata Harry selama sesi tanya-jawab Wawancara itu muncul di British Fugui edisi September 2019 yang juga disunting oleh istrinya Megan Saya selalu ingin mencoba dan memastikan itu bahkan sebelum memiliki seorang anak dan berharap memiliki anak tambahnya Pada titik percakapan itu, Goddell menyela dengan mengatakan Harry dan Megan akan memiliki tidak terlalu banyak anak Harry segera merespon dengan berkata dua maksimal Tidak mengherankan bahwa Harry, seorang pencinta lingkungan, untuk ingin tetap berpegang pada batasan dua anak Kita adalah satu-satunya spesies di planet ini yang tampaknya berpikir bahwa tempat ini milik kita Dan hanya kita, kata Harry Ia secara khusus mengacu pada dampak umat manusia terhadap bumi dan lingkungan Tapi saya selalu berpikir tempat ini adalah dipinjam Dan tentunya menjadi secerdas kita semua Atau berevolusi seperti yang diharapkan Kita harus dapat meninggalkan sesuatu yang lebih baik untuk generasi berikutnya Berita selanjutnya, klaim baru penyebab retaknya hubungan Pangeran William dan Pangeran Harry, Meghan Markle terseret Sejarawan Robert Lacey mengungkap klaim baru terkait renggangnya hubungan Pangeran William dan Pangeran Harry Hal ini disebutkan berhubungan dengan Meghan Markle Klaim soal awal retaknya hubungan kakak beradik tersebut tertuang dalam materi baru dalam buku Lacey yang berjudul Battle of Brothers The Inside Story of Family in Tumul Menyador Papel, Senin 21 Juni 2021 Lacey menjelaskan awal persilisian William dan Harry adalah karena keraguan suami Kate Middleton itu Akan hubungan sang adik dan Meghan Markle yang dirasa bergerak terlalu cepat Meski persilisian tersebut sempat mereka saat pernikahan Harry dan Meghan pada Mei 2018 lalu Tetapi hubungannya kembali memburuk pada Oktober 2018 ketika William mendengar rumor Meghan telah mengintimidasi staf senior istana Ketika William mendengar klaim tersebut, ia langsung mengonfrontasi Harry Disebutkan bahwa mereka saling melemparkan argumen secara sengit Itulah yang membuat William memutuskan untuk mengeluarkan Harry dan Meghan dari istana Kensington Kediaman mereka perempat sebelumnya William mengusir Harry ujar seorang teman kepada Lacey Buku Lacey ini menggambarkan konfrontasi panas antara kedua pangeran pertama melalui telepon Dan kemudian William secara langsung bertanya kepada adiknya tentang isu intimidasi tersebut Ketika Harry gigih membela istrinya, kakak laki-lakinya tetap mempertahankan pendapatnya Harry mematikan teleponnya dengan marah Jadi William menemuinya secara untuk berbicara secara pribadi tulis kutipan buku tersebut Pertikaian antar saudara itu terjadi sengit dan pahit imbuh Lacey dalam bukunya Namun ketika pihak people menghubungi perwakilan istana Kensington Mereka tidak mengomentasi klaim yang dibuat Lacey dalam bukunya Pertikaian antar saudara itu terjadi sengit dan pahit imbuh Lacey dalam bukunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!